Intro Sahabat Biotrop, pencinta biodiversitas Kembali bersama dengan podcast Biosync Seme Biotrop Saya kembali mengundang tamu-tamu hebat dari seluruh penjuru Nusantara Di tengah-tengah saya hadir satu pemuda hebat Dan satu pemudi hebat juga Dari negeri Papua, negeri burung cindrawasi Saya ingin menyampaikan bahwa mereka hadir di Seme Biotrop bukan tidak ada maksud Mereka punya satu tujuan yang luar biasa Untuk itu saya ingin menyapa dulu Isak Kemudian ada Albertina Silahkan Isak bisa memperkenalkan diri pada sahabat Biotrop semuanya Ya, perkenalkan nama saya Isak Samulukir Kamarwa Biasa dipanggil Isak Asal saya dari Papua Saya saat ini magang di Biotrop Saya dari Universitas Papua Ya, bagaimana dengan Albertina? Berikutnya perkenalkan nama saya Albertina Emausyor Saya berasal dari Papua Fakultas Pertanian Universitas Papua Tujuan saya kemari magang disini Untuk memahami bagaimana cara isolasi dan mengidentifikasi M.I.K.O.R.I.S.A. Fema Ya, kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negeri agraris ya Negeri yang memproduksi berbagai macam tanaman pangan begitu ya Nah, kenapa kalian tertarik masuk di Fakultas Pertanian? Di UNIPA lagi gitu Bisa cerita kenapa? Apa motivasi kalian masuk di Fakultas Pertanian? Mungkin bisa dari Isak terlebih dahulu Saya melihat dari apa yang saya pelajari ya Masalah pangan ini Ini merupakan suatu perhatian juga Pemerintah Dan saya selaku anak muda Di situ saya mau menolong pemerintah juga Dan menolong rakyat Papua? Ya Kalau di Papua itu kan banyak sekali ya Dipersifikasi tanaman pangan mungkin Alberta bisa cerita sebenarnya Pangan apa saja sih? Tanaman pangan apa saja yang ada di Papua? Yang biasa Alberta makan sehari-hari misalnya? Di Papua salah satunya ada tanaman pangan beras, padi Beras, padi, oke terus apa lagi? Terus ada sayur, kangkung Bagaimana dengan ubi-ubian? Nah ini menarik nih ubi-ubian Ubi-ubian disana ya Disana maksudnya banyak sih Pak Kalau di Papua Pernah makan sagu? Sagu? Sagu Pernah Pak, itu namanya makanan pokok kami Jadi kami Iya, apa sih makanan pokoknya diolah? Namanya apa? Isak apa? Pernah dengar nama makanan khas lokal yang diolah Dari sagu, dari sagu nih? Bapeda Mungkin bisa cerita sama sahabat Biotrop Bagaimana lezatnya Pak Peda? Rasanya, ya nanti dicoba sendiri Coba sendiri, bawa gak nih dari? Gak bawa ya begitu ya Oke, kalau kita lihat Papua Ini adalah negeri yang sangat kaya raya ya Ataupun satu daerah Indonesia yang sangat kaya raya Kenapa Isak sama Alberta cinta sama Papua? Ya, keindahan Satu, keindahan Keindahan dari apa? Hutannya Hutannya Pantainya Ada gak pantai yang paling indah di Papua? Yang paling terkenal mungkin Raja Ampat Raja Ampat ya? Ya walaupun itu ada di Papua Barat sekarang Tapi di Papua ada gak kira-kira pantai selain Selain yang kita tahu di Raja Ampat itu kan polo-polo kecilnya indah Ada gak Alberta? Masinam Masinam, itu gimana? Indahnya itu bisa diceritakan seperti apa? Kalau di Masinam itu Pantainya ya pokoknya tidak beda jauh lah dengan Raja Ampat Beda-beda tipis ya? Beda-beda tipis Beti itu istilahnya ya Beti istilahnya ya Beda-beda tipis ya Apa yang bisa dilihat di pantai tersebut? Di pantai tersebut itu Terumbu Karangnya itu masih dijaga juga Terumbu Karang terus apalagi? Nah dijaga terus dilindungi dengan mereka ada menciptakan apa begitu di itu untuk menjaga Terumbu Karang di belakang Masinam itu Jadi bedanya dengan Raja Ampat itu tidak beda jauh Terus ada juga Pasir Putih Ada Pasir Putih ya Pasir Putih itu tempat wisatawan seluruh masyarakat di Di Papua itu datang ke pantai tersebut Di Manokwari tempatnya itu ya Nah sahabat Biotrop pasti tidak tahu ya berapa jauh Bogor ke Manokwari Tetapi tidak apa-apa kita akan menghayal ya Kira-kira kalau nyampe ke sana seperti apa Saya sudah pernah ke Raja Ampat juga Dan juga ke Papua, Manokwari dan Jayapura begitu ya Nah sahabat Biotrop tentunya menarik ya Teman-teman dari Papua kemudian ingin sampai ke Seme Biotrop gitu ya Nah kira-kira apa sih yang menarik yang ingin dipelajari di Seme Biotrop Kaitannya dengan ilmu yang dipelajari di ilmu tanah Di Fakultas Pertanian di Uni Pak ini kira-kira Gini Pak, kalau dari saya sendiri secara pribadi Pak Melihat saya kuliah di Papua Terus ini mau PKL mau keluar Saya inginnya keluar untuk belajar hal yang baru begitu Pak Jadi itu melupakan suatu hal yang membuat saya jadi semangat untuk Pak Saya coba harus keluar begitu untuk melihat keadaan di luar itu seperti apa Ya baik, di samping di luar maka sebenarnya Alberta itu juga ingin mengikuti satu kegiatan yang disebut dengan Program Magang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka gitu kan ya Nah kira-kira bisa diceritakan sebenarnya apa bedanya antara program tersebut dengan program magang biasa Alberta mungkin bisa cerita gitu Program magang disini ya Pak Ya kalau disini pertama memang awalnya dari sana kemari itu masih ada pertimbangan ya Pak Pertimbangan untuk kesini Maksudnya disana kita memang belajar Tapi bedanya dengan disini itu karena alat disini lebih lengkap Alat untuk kita bisa mengisolasi, mengidentifikasi itu dengan disana ya masih beda-beda lah Maksudnya disini lebih lengkap disana tidak yang terlalu lengkapnya kayak disini Pak Jadi dikasih tau bahwa kita nanti magang ke si ameobiotrope disini saya juga tertarik Pak Itu maksudnya siapa tau kita kesana dengan maksudnya kita ke si ameobiotrope Kita lebih dapat maksudnya lebih banyak dapat pelajaran Hal-hal baru yang kita dapat dan memang betul sampai disini dari minggu pertama minggu kedua banyak hal sekali yang kita dapat Pak Dan itu pelajaran yang memang kita harus bawa kembali ke Papua dan terapkan disana Kalau Alberta itu belajar soal mikuriza, soal tanah, mikuriza itu kan belajar bakteri juga Nah Ishak itu belajar regio spasial, nah Ishak perangkali bisa cerita sedikit ya kira-kira Dari apa saja sih yang didapatkan setelah magang di lab GIS dan pengindiran jarak jauh? Ada banyak sih Pak yang kita dapat Apa? Apa kira-kira yang didapatkan? Salah satunya mengenai kita menentukan lokasi yang paling tepat untuk akan dibangunnya suatu hotel Hotel misalkan, oke Hotel dan Pertanian Iya, pertanian juga bisa Pak Jadi ada persyaratan yang diminta dari pihak yang mau membangun itu Pak Jadi kita mulai analisis untuk menentukan di mana lokasi yang paling tepat sesuai dengan persyaratan yang diminta Iya, artinya kalau Ishak diminta untuk menentukan kesesuaian untuk pertanian, kesesuaian untuk misalkan konservasi Itu sudah bisa Ishak ya, sudah bisa ya, sudah bisa untuk dijelaskan ke ini ya, ke para sahabat biotrop juga begitu ya Nah, jadi kalau kita melihat bahwa setelah mempelajari itu, apa sih yang ingin dilakukan ke depan oleh Ishak dan Alberta Setelah belajar sedikit soal ilmu geospasial, kemudian belajar soal mikoriza dan tanah, apa yang akan dilakukan ke depan oleh Alberta? Kalau untuk saya sih, ke depannya saya ingin memanfaatkan mikoriza ini sebagai pupuk Sebagai pupuk, oke Untuk tingkat pertumbuhan tanaman, supaya tanaman menghasilkan produk yang lebih baik ke depannya Tanaman yang lebih baik ya? Iya Nah, apakah ada tanaman tertentu misalkan yang bisa, apa namanya, yang khas dari Papua Yang kemudian bisa dikembangkan untuk kepentingan tertentu misalkan atau manfaat tertentu? Kalau itu sih tadi ubi-ubian ya Pak Ya, ubi-ubian misalkan gitu, oke? Nah, itu manfaatnya apa misalkan? Ubi-ubian dengan mikoriza, kaitannya Kalau manfaatnya sih, saya ingin membuat pupuk pospat Pospat, oke Untuk Mempercepat pertumbuhan Iya, mempercepat pertumbuhan tanaman Ubi ya, yang tadinya segini menjadi sebesar ini gitu ya, kira-kira ya, gitu ya Nah, kalau dari sisi Ishak sendiri, gimana rencananya? Apa sih yang menarik ilmu yang didapatkan dari sini kemudian diterapkan di Papua sana misalkan? Kalau dari saya sih Pak, ini menarik sih, belajar tentang GIS ini Pak Jadi, saya mau memberikan informasi ya terkait kesesuaian lahan Kesesuaian lahan ya Kesesuaian lahan yang ada di Papua Komunitas apa yang cocok ditanam di Papua jadi menggunakan Pak, kira-kira apa mimpi besarnya misalkan terkait kalau ditemukan kesesuaian lahan Apakah untuk nanam ubi-ubian atau mungkin tanam buah merah misalkan begitu ya Nah, apa kira-kira gitu yang ingin dikedepankan? Lebih ke makanan pokok, Pak Makanan pokok, apa tuh makanan pokoknya tadi itu? Kalau di, apa? Memberikan informasi bahwa Sebaran, sebaran makanan pokok yang ada di Papua ya Sebaran ya Jadi kira-kira apa aja tuh makanan pokoknya yang akan diinformasikan? Ubi-ubian Ubi-ubian terus? Ubi-ubian terus? Sagu? Sagu Apa lagi? Makanan pokoknya sana? Ikan? Keladi Keladi, oke terus? Singkong Singkong Iya Oke, itu jadi menarik ya Artinya dengan nanti menggunakan teknologi gus spasial Maka masyarakat Papua dan juga sahabat Biotrop Itu bisa mengenal lebih jauh Kira-kira di mana lokasi makanan-makanan pokok yang ada di Papua Begitu kan ya Nah, kira-kira apa? Harapannya Isaac dan juga Alberta Untuk Biotrop atau untuk sahabat Biotrop Mungkin bisa disampaikan Dari saya Pak Harapan saya Ke depannya Biotrop terus selalu terbuka Untuk menerima kami Khusus anak-anak Papua ya Dan juga sahabat-sahabat dari seluruh Indonesia Untuk datang dan belajar disini Menggali ilmu Lebih dahulu Bagaimana dengan Alberta? Kira-kira Saya ke depannya Sama juga tadi seperti Isaac Pak Semoga Biotrop Kedepan terbuka untuk menerima kami Anak-anak mahasiswa Papua Untuk menimba ilmu ya Pak Dengan Peminatan kita Mahasiswa masing-masing Contohnya seperti sekarang kita Mikorisa Dan mungkin ada lagi yang mungkin Mahasiswa mau Ambil disini ya Pak Dan semoga ilmu juga Kita dapat ini terus Kita bisa terapkan disana Bisa berbagi untuk sesama yang Teman-teman Adik nanti mungkin Adik-adik tingkat kita disana juga Kita bisa berbagi ilmu yang kita sudah dapat disini Dan terima kasih juga untuk Biotrop Karena dengan apa Ilmu ini Semoga bisa bermanfaat nanti Untuk ya waktu-waktu yang akan datang Apa yang kita lakukan nanti ya bisa bermanfaat untuk kita semua Ya Sahabat Biotrop Biotrop itu punya mandat penelitian Pendidikan dan diseminasi informasi Tentunya Ini adalah satu tugas yang tidak mudah Kita ke depan akan terus mencoba Mengembangkan dan terus menjaring Anak-anak Papua Untuk menuntut ilmunya disini Nah kita ingin Minta dua adik kita dari Papua ini Untuk menyampaikan closing statement Sahabat Biotrop Saya mulai dari Alberta berangkali Ini menyampaikan Apa closing statementnya Pada acara podcast Biosync ini gitu Silahkan Berangkali bisa lihat di kamera ini Maksudnya ya Gimana ya Pak Maksudnya kurang Iya Kalimat penutupnya apa kira-kira Statement tertutup Statement penutup dari kegiatan podcast kita hari ini Apa yang ingin disampaikan Yang ingin saya sampaikan pada hari ini Untuk yang ke depannya juga nanti Terima kasih karena Dengan waktu yang singkat Dua minggu saja Surat Walaupun surat kita Dari universitas Maksudnya Khususnya fakultas pertanian Maksudnya lambat Tapi kita Masih iswa bisa diterima Dan pada akhirnya Dari Papua Kita kemari bisa melaksanakan PKL ini Walaupun Secara bertahap Dengan waktu yang singkat Kita menimba ilmu Tapi itu Untuk saya itu sangat Ilmu yang saya dapat disini Sangat Berarti dan Semoga Apa yang ingin disampaikan Kepada pemerintah Indonesia Alberta Yang saya ingin disampaikan Kepada pemerintah Indonesia Semoga Pemerintah Indonesia Selalu Mendukung Pendidikan di Papua Memberikan harapan Yang lebih besar lagi Ke anak-anak Papua Tidak hanya di Biotrop Tetapi juga bisa Keluar negeri Begitu Khususnya anak-anak Papua lah Pak Anak-anak Papua ya Oke Bagaimana dari Pemain bola kita ini Apakah Pesan buat pemerintah Indonesia Pesan buat Biotrop Mungkin pesan buat Pemerintah Provinsi Atau pesan juga Buat Unipa itu sendiri Silahkan Pesan untuk Pemerintah dulu Pemerintah Indonesia dulu Oke Pemerintah Indonesia dulu Ya Pesan untuk pemerintah Lebih keharapan Pak Ya boleh Pemerintah Indonesia Lebih memperhatikan Memperhatikan Anak-anak yang di Papua Terutama anak-anak yang tinggal Berdalaman Mereka Butuh sekali pendidikan itu Pak Kesehatan Kesehatan Apalagi Sosial Lampangan pekerjaan Pesan buat Unipa sendiri apa Pak Krikan Untuk Universitas sendiri Saya Rindu juga punya Adik-adik yang Bisa datang ke sini Ke Biotrop ya Biotrop untuk belajar Ilmu mungkin Lebih daripada kita Dan Biotrop Biotrop Biodiversity Demikian Sahabat Biotrop Kita akan jumpa lagi Pada edisi Biosync yang akan datang Kita tepuk tangan semuanya Terima kasih Terima kasih Bisa Terima kasih.